Intro Alhamdulillah masih diindahnya Ramadan Dan kita masih berada di International Islamic Education Council Nah tempatnya dimana? Dari Cikarang Pokoknya lurus aja nanti mentok ketemu lah Pokoknya nyak banget disitu jalan-jalannya Tapi yang jelas cuma ada satu disini Nah masih bersama Jody Sumantri disini Dan juga ada guru kita Ustaz Tabul Somad Dan juga Ustaz Zaki Mirja Masya Allah Untuk-untuk tapan tuanya sih Antung Segini-ginimu dan guru Saya sebenarnya tadi mancing amarah tuh Supaya emosi ya Supaya emosi Nah Ustaz ini kembali lagi Ustaz Ini bagaimana kan tadi sudah Ustaz katakan bahwa Penempatan yang marah Karena Rasul juga marah kan Ustaz Cuman pada tempatnya Ustaz ya Nah ini buat pemirsa idanya Ramadan Bagaimana nih cara menyiasati marah-marah itu Pada saat lagi Karena Ustaz kalau perut lapar Teman saya tuh yang satu tuh Kalau lapar ya Allah marah-marahnya Gitu Ustaz Itu salah satunya Ustaz Menurang kan kalau lapar bisa mancing emosi ya Ustaz Nah bagaimana Ustaz Menempatkan sesuatu marah itu yang baik lah Menurang bisa Ustaz Ketika kita tahan makan Tahan minum Tahan hawa nafsu seksual Mohon maaf biologis Tapi amarah tidak kita tahan Maka keluar sumpah serapa Canci maki Maka Sebenarnya Habislah sudah puasa kita itu Hanya tinggal tahan makan Tahan minum Menunggu azar maghribnya aja Maka akhir dari puasa itu La'allakum tatakun Supaya kamu takut kepada Allah Orang yang takut pada Allah Itu disebut mutaqin Sifat mutaqin itu apa? Yang pertama Ketika dia punya uang Maupun dalam keadaan susah Dia tetap mampu berbagi Yang kedua Mampu menahan Air di dalam kulit kambing Tapi kalau kita lihat terjemah bahasa Indonesia Orang mampu menahan amarah Makna aslinya Artinya Menahan air Dalam kulit kambing Zaman dulu belum ada ember Jadi Ketika menyembeli kambing kurban Setelah disama Setelah dijemur kering Dijahit kembali itu kulit kambing Lalu kemudian diisi air Namanya kirbah Atau geriba Kalau kita nonton film Koboy Oh zaman-zaman dulu Nah Sebagaimana kulit kambing itu Bisa dijahit rapat Sampai airnya Tidak tumpah Begitulah amarah itu Tidak lepas dari mulut Tapi bukan berarti ditahan di dalam Dia mencair hilang Bersama Iman kepada Allah Takut kalau ini dilepaskan Akan menghilangkan pahala Takut kalau ini hilang Dilepaskan Maka menjadi dosa lidah Maka akhirnya Ada yang lebih kuat daripada amarah Yaitu rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi banyak orang Menganggap puasanya sudah berhasil Gimana puasanya Alhamdulillah Ustaz Ada tiga peningkatan Meningkat kolesterol Meningkat gula darah Meningkat berat badan Tapi sebenarnya Berhasil Level yang paling rendah Berhasil tahan makan Tahan minum Paling rendah Paling rendah Puasanya awam Agak tinggi sedikit Mulai berhasil tahan amarah Yang paling tinggi khawasul khawas Adalah ketika dia Tidak dapat Melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah puncak daripada puasa Takut Setiap detik Allah Setiap detik Setiap menit Setiap hembusan nafas Setiap tetes darah Setiap langkah kaki Setiap hayunan tangan Ada Penyertaan Allah Dalam diri Orang kalau dia bersama dengan Allah Tak mungkin dia maaf Setan Allah Setiap kita dekat dengan Allah Jauh dari setan Ketika kita dekat dengan setan Pasti kita jauh dari Allah Maka di saat puasa Orang benar-benar merasa Bang Jodi Pemirsa dimanapun berada Itu bisa kita rasakan Pada saat kita sedang puasa Kita takut ngomong macam-macam Takut lihat macam-macam Takut dengar macam-macam Takut Cobalah orang yang sering puasa Senin kemis Di hari Rabu dan hari Selasa pun Dia seakan Eh jangan-jangan Oh rupanya enggak Cobalah orang yang biasa puasa Daud Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 Pas tanggal 2, tanggal 4 Dia merasa Aku sedang puasa Oh enggak Jadi sebenarnya Proses pembiasaan diri Bagaimana mengandalkan Ada orang cerdas secara intelektual Apal ayat, apal hadis Tapi dikit aja tersinggung Ngamuknya luar biasa Ada orang cerdas secara Intelektual Ada cerdas secara Tapi emosional tidak cerdas Maka kita dituntut Cerdas spiritual Cerdas intelektual Cerdas emosional Berapa banyak orang yang kita segani Kita hormati tokoh masyarakat Tapi kemudian ketika kita bergaul Agak apa sih Saya awal-awalnya aja kagum Waktu nonton dia di TV Luar biasa Tapi pas kenal Terlambat dikit aja Kita jeput Waktu kami undang ceramah Ngamuknya minta ampun Saya terus terang enggak respect lagi Itu sama Ustaz Tapi bukan Ustaz Somad Ustaz Jodi Ustaz Zaki Apakah amarah itu sebenarnya sebuah fitrah Bagaimana Baik Bismillahirrahmanirrahim Jadi memang Allah itu Sudah memberikan dua kecenderungan Dalam setiap diri kita Fa'alhamaha fujuraha Wataqwaha Kecenderungan kita mengikuti Perbuatan-perbuatan buruk Dan kecenderungan kita Mengikuti perbuatan-perbuatan baik Tapi janji Allah Qad aflaha man zakaha Tapi orang yang selalu Membersihkan hatinya Menurunkan emosi Dia orang yang menang Wakat khaba man dasaha Tapi orang yang memperburuk Keburukan itu Mengikuti kecenderungan yang buruk Akan semakin merugi Makanya sahabat Rasulullah Datang kepada Rasulullah Ya Rasul Tunjukkan kepadaku Satu amalan yang sedikit Tapi bisa membahagiakun Membahagiakan aku dunia Sampai ke akhirat Ini sahabat pinter nih Gak mau capek Iya Biar menang banyak Tapi amalan yang sedikit Pertanyaan cerdas Cerdas Amalan sedikit ya Allah Tapi bisa membahagiakan hidupku Dunia akhirat Masya Allah Rasul Hanya memberikan kalimat yang simple Padat Dan sudah banyak Kita hafal hadis ini La tardop Wa la kal janda Jangan marah Maka surga Untuk Jadi kalau sudah Ngomongin surga pak Ini identik dengan Tenang Damai Anteng Kalau kata kita ya Sejuk Gak merasa Terbawa emosi Tidak tersulut Dengan temperament Ada satu kisah Ketika Rasulullah Datang ke rumah Abu Bakar Sidir Silaturahim Ketika ngobrol Tiba-tiba ada Arab baduin Datang Arab gunung Marah-marah Abu Bakar hanya tersenyum Dan melanjutkan Pembicaraannya Obrolannya dengan Nabi Muhammad Nabi tersenyum Datang lagi ini Karena dia gak puas Dia marah-marah Kata-kata yang keluar Lebih kasar Lebih menyakiti Abu Bakar tetap Merasa tenang Rasulullah Tersenyum Lebih lebar Lebih penasaran nih Arab baduin Dimaki-maki Dihina Abu Bakar Ya namanya manusia biasa Walaupun sahabat Rasul Al-insanum makan Al-khata'wan nisyat Akhirnya dia terpancing Dan ikut emosi Ketika terjadi Perang mulut Rasulullah meninggalkan Tempat itu Tanpa mengucapkan salam Sebagai Tuhan rumah Mungkin Abu Bakar Merasa aneh Kenapa Rasulullah Tiba-tiba pergi Dihampirilah Rasulullah Walaupun sudah ada Di halaman rumah Apa kata Rasul Tadi ketika Engkau melihat Arab badui itu Memaki-maki Tapi engkau Tersenyum Aku juga tersenyum Karena aku melihat Di sampingmu Begitu banyak Malaikat Kemudian Engkau dicaci Maki yang kedua Engkau juga tersenyum Malaikat bertambah Banyak Tapi ketika Engkau menanggapi Orang badui Yang emosi itu Engkau caci dia Engkau maki dia Maka malaikat itu Semua pergi Dan ada seorang Iblis yang datang Kepadamu Dan aku tidak Mau dekat dengannya Maka aku tidak Ucapkan salam Dengannya Jadi Ketika kita marah Pak Itu malaikat Udah gak Dekat Betul yang beliau Sampaikan tadi Setan itu Akan takut Ketika kita Berusaha Untuk terus Dekat dengan Allah Maka istighfar Paling nikmat Itu ketika Marah Memang kita Berusaha Ambil nafas Ini kan Zaman sekarang Ada istilah yoga Bagaimana Mengatur nafas Itu kan ketika Kita mengatur nafas Maka kita Mengambil O2 Oksigen Diikat oleh Sel darah merah Kemudian disebar Semua Ke sel-sel tubuh Tapi yang lebih dahsyat Ada seorang profesor Dari India Dia mengatakan Ketika kita Mengambil nafas Itu oksigen yang masuk Pak Satu liter ke otak Masya Dia merefresh Dan meristat otak kita Tapi hebatnya Ketika kita Membuang CO2 Karbon dioksida Tapi diikut sertakan Dengan kalimat Astagfirullahalazim Maka itu Akan merangsang Dan oksigen Yang masuk Itu tidak hanya Satu liter Bahkan Sampai 5 liter Oksigen Jadi betapa Dahsyat ketika Kita marah Kembalikan rasa Itu hanya kepada Allah Kan hati ini Satu nih Tapi rasanya Banyak Pak ya Kayak permen Ya itulah Rasanya banyak Ada asam Manis Sebaik-baiknya Kita adalah Ketika ada rasa Dalam hati Apapun bentuknya Kembalikan itu Kepada Allah Bang Juri Jalan-jalan ke puncak Lihat umandangan indah Kembalikan rasa Kagum melihat Umandangan itu Kepada Allah Dengan kalimat Suhanallah Atau Masya Allah Pulang dari puncak Dapat berita Tetangga meninggal Sedih dong Kembalikan rasa sedih itu Kepada Allah Dengan kalimat Inna lillahi Sampai di rumah Nemu duit Depan mobil Bersyukur Kembalikan rasa Bersyukur itu Kepada Allah Dengan kalimat Alhamdulillah Artinya sebaik-baiknya Kita adalah Yang mengembalikan Setiap rasa Yang hadir di hati Hanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Harakolafik Insya Allah Apa yang disampaikan oleh Guru-guru kita ini Bisa lebih menambah kita Supaya lebih tekun lagi Dalam jalankan ibadah Di Ramadan ini ya Saatnya Ya Yang mana-mana Tetap di indahnya Ramadan Selamat malam